Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Arinda Putri Ramadhani dari kelompok 1 Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan memberikan presentasi mengenai subjek hukum internasional untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu, Bapak Bagus Rahmada Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Yaitu, Jita Fasti Mahdi, Hanif Al-Fatah, Muhammad Regi Fernanda, Rehatma Pradipta Anbia, dan saya sendiri Arinda Putri Ramadhani Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pengertian Hukum Internasional Bagian dari hukum yang mengatur aktivitas entitas internasional Awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara Namun, pola pengembangan hubungan internasional yang lebih kompleks kemudian meluas pengertiannya Hukum internasional juga berurusan dengan struktur dan perilaku organisasi internasional sampai batas tertentu, perusahaan multisional, dan individu Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa Hukum internasional atau hukum antar negara Hukum bangsa-bangsa yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu Hukum internasional atau hukum negara untuk menunjukkan bahwa aturan yang kompleks dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, atau negara Ada pun ahli dalam pengertian hukum internasional sebagai berikut Yang pertama ada J.G. Stark Yang kedua ada Glotius Sugeng Istanto Opinier Brili Dr. Mokhtar Dan yang terakhir ada Charles Cheney Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Pembahasan selanjutnya yaitu tentang letar belakang hukum internasional Hukum internasional terjadi karena adanya hubungan antara berbagai negara untuk menjalin kerjasama pada suatu bidang tertentu Seperti ekonomi dan pertahanan Dalam menjalin hubungan tersebut, diperlukan adanya suatu bentuk hal yang efektif supaya keperjalanannya lebih mudah Maka dibentuklah perjanjian atau hukum di antara negara-negara yang bergabung Perjanjian tersebut nantinya akan menjadi sumber hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian Hukum internasional ini terjadi karena tiga faktor Yang pertama yaitu berkembang pesatnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Yang kedua yaitu pesatnya arus globalisasi Dan yang terakhir yaitu ketergantungan suatu negara kepada negara lain Tiga aspek ini tidak dapat dibisahkan antara satu dengan yang lainnya Dan tiga aspek ini saling keterkaitan Dalam sejarah hukum internasional Perang 30 tahun yang terjadi pada tahun 1618 hingga 1648 di wilayah Jerman Sangat memberikan dampak terhadap terciptanya hukum internasional Karena apa? Karena setelah perang tersebut muncullah solusi-solusi yang ingin menciptakan dunia yang bebas dan damai Dari pertikaian tanpa tendensi agama dan ras Dari situlah muncul perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian Wispalia Yang merupakan tonggak awal berdirinya hukum internasional Persoalan yang dibahas pada perjanjian ini Membahas tentang perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa serta pengakuan internasional Sekian dari saya Akan dilanjutkan oleh rekan saya Selanjutnya yang menjadi pokok bahasan kita adalah subjek hukum internasional Subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional Yang menjadi subjek hukum internasional yang pertama adalah negara Negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama dalam sejarah hukum internasional Bahkan sampai sekarang masih ada yang meranggapkan bahwa hukum internasional merupakan hukum antar negara Negara yang dijadikan sebagai pribadi dari subjek hukum internasional Harus memiliki unsur-unsur konstitutif Yaitu adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintahan, dan adanya kedaulatan Yang kedua adalah organisasi internasional Organisasi internasional merupakan himpunan dari negara-negara Bukanlah sebagai subjek hukum internasional yang sebenarnya Melainkan hanya merupakan subjek hukum buatan semata Organisasi ini hanya menjalankan kehendak-kehendak negara anggotanya Yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional Organisasi internasional baru muncul pada abad ke-19 Yang ditandai dengan berdirinya International Telecommunication Union atau ITU Organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional di satu pihak Dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan sosial di pihak yang lain Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional Awalnya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam lingkup nasional Yang bergerak di bidang kemanusiaan Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan ini mendapat simpati dan meluas ke berbagai negara Yang mendorong setiap warga negaranya membentuk Palang Merah Nasional Palang Merah Nasional tersebut lalu dihimpun menjadi Palang Merah Internasional yang bertempatan di Genewa, Swiss Organisasi ini menjadi subjek yang sebatas lahir dari sejarah Dan kedudukannya diperkuat oleh perjanjian-perjanjian internasional Yang keempat adalah Tahta Suci Tahta Suci merupakan subjek hukum internasional yang sudah ada di samping negara Tahta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 Traktat Lateran merupakan perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci Fatikan mengenai penyerahan sebilang tanah di Roma Yang kelima, individu Individu pada awalnya hanya diakui sebagai subjek hukum nasional Namun kemudian individu diakui sebagai subjek internasional setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari negara Namun sekarang, individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam nilai hukum internasional Dan dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional Yang keenam atau yang terakhir adalah kaum pemberontak atau beli gerensi Pada awalnya, kaum pemberontak muncul sebagai akibat dari masalah suatu negara yang berdaulat Oleh karena itu, penyelesaian merupakan urusan negara yang bersangkutan Apabila pemberontakan itu bersenjata dan terus berkembang Maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh dunia internasional ialah mengakui dan menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri Dengan pengakuan negara tersebut, maka kaum pemberontak menempati status sebagai subjek hukum internasional Para pemberontak juga memiliki dasar hukum sebagai subjek hukum internasionalnya Yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri Dan yang terakhir adalah hak untuk menguasai sumber daya alam Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pembahasan kita selanjutnya adalah fungsi hukum internasional Yang pertama, melayani kebutuhan komunitas internasional Dalam setiap permasalahan nasional, beberapa negara terkadang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah Sehingga dengan adanya fungsi ini, sesama anggota komunitas internasional dapat saling membantu untuk menyelesaikannya Lalu yang kedua, upaya pemeliharaan berdamaian Tak jarang konflik tersebut memberikan banyak kerusakan dan kerugian Sehingga negara lain memberikan bantuan untuk melakukan upaya berdamaian Lalu yang ketiga adalah sebagai praktek pengacara internasional Konflik konflik internasional menjadi hal yang wajib diselesaikan agar pengetahuan dan kealian sebagai pengacara internasional terbukti Lalu yang keempat, penilaian terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum internasional Konflik dan pelanggaran internasional wajib ditindak dan disini hukum internasional digunakan sebagai sumber penilaiannya Yang kelima, melindungi perdamaian dunia Memwujudkan perdamaian dan jaminan perlindungan merupakan sesatu tujuan hukum internasional Sehingga konflik tersebut diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di negara lain Yang keenam, menyelesaikan konflik perang Konflik yang terjadi diantara bisa membuat perang itu pecah Sehingga hukum internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik perang tersebut Lalu yang ketujuh, yang terakhir, mewujudkan keseimbangan kepentingan Dalam hubungan internasional, antara negara terkadang memiliki satu atau lebih kepentingan yang berbeda Beberapa negara juga terlalu mencapuri kepentingan negara lain Sehingga stabilitas hubungan terganggu Oleh karena itu, hukum internasional disini sebagai penyeimbang kepentingan negara satu dengan negara yang lain Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami Mohon maaf atas kekurangan yang kami berikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh